Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Askiya Padang menggelar wisuda ke-11 yang dilaksanakan di Hotel Pangeran Beach pada tanggal 15 Agustus kemarin. Wisuda dengan tema cerdas dan islami melalui filosofi alam takambang. Jadi guru ini berlangsung meriah yang diikuti oleh 65 orang wisudawan dan wisudawati. Wisuda ke-11 ST Kip Askiya dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus lalu di Pangeran Beach Hotel lidari oleh Gubernur Sumatera Berat Irwampreno, Kepala L2 Dikti, Ketua Kip Askiya, Mohd Anwar, Pengawas dan Dosen berserta Sekolah Mitra. Dan wisuda yang ke-11 dengan tema cerdas dan islami melalui filosofi alam takambang jadi guru ini, ST Kip Askiya Padang, wisuda sebanyak 65 orang mahasiswa dengan rata-rata 20% lulus dengan nilai kemelot. Setelah pembukaan rapat seriak terbuka dilanjutkan dengan pembacaan SK lulusan oleh Wakil Ketua 1 ST Kip Askiya yang kemudian dilanjutkan dengan pelantikan sarjana oleh Ketua ST Kip Askiya dan prosesi wisuda sarjana PG PAUD dan PGSD. Pada tahun ajaran ini ST Kip Askiya semakin menunjukkan peningkatan serta kemampuannya dalam bersaing dalam dunia pendidikan di Sumatera Barat. Pada tahun ini ST Kip Askiya sudah mempunyai dua gedung kampus baru yang akan dan sudah dibangun. Satu di antaranya merupakan asrama mahasiswa yang sudah dibangun di dalam area kampus saat ini dan satu lagi akan ditempatkan di daerah Kualanji. Pada tahun ajaran ini ST Kip Askiya menargetkan hingga 400 orang mahasiswa baru. Pertahun ajaran dan mendorong tiga prodi baru yaitu pendidikan matematika, bahasa Indonesia dan pendidikan fisika. Pada wisuda ke-11 ini ST Kip Askiya sudah memiliki sebanyak 671 orang alumni dan termasuk rusan paling banyak yang diterima dalam penerimaan PNS tahun kemarin dibandingkan sekolah tinggi swasta yang lain. Pertahun ajaran dan mendorong tiga prodi baru yang sudah dibangun di dalam penerimaan PNS Kip Askiya sudah dibangun di dalam penerimaan PNS Kip Askiya sudah dibangun di dalam penerimaan PNS Kip Askiya. Ada untuk dosen, biasiswanya juga ada untuk dosen, maksud saya dosen negeri maupun dosen swasta. Alhamdulillah sebenarnya ST Kip Askiya itu sudah mempunyai dua kampus lagi di dalam. Dari gedungnya ya, gedungnya ada sekarang sudah ada dua, satu asrama di dalam di area ST Kip Askiya. Yang kedua kita akan mengembarkan di beberapa tempat, ada dua tempat termasuk di Kurangi sendiri ada satu tempat dan di daerah Baipas ada satu. Insya Allah, kalau misalnya memang peminat PNS Kip Askiya tinggi secara kapasitas kita sudah siap. Kalau sekarang berapa Pak? Kita targetkan sekarang 400 masiswa. Karena sebenarnya kalau PGSD dan PGSD itu secara pokoknya, ya sudah banyak. Kita mendorong yang prodi baru, ada tiga prodi baru kita, pendidikan pasionalisya, pendidikan matematika, dan pendidikan fisika. Untuk setidaknya minimal ada 50 orang masiswa. Padang Budi Sundarainis melaporkan.